Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Pasal 26 Dan terjadilah, ketika Yesus telah menyelesaikan seluruh ajaran ini, dia berkata kepada murid-muridnya, Kamu telah mengetahui bahwa pascah tiba dua hari lagi, dan anak manusia sedang diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu, para imam kepala dan para ahli kitab dan tua-tua bangsa dikumpulkan di aula imam besar yang disebut Kayafas. Dan mereka bersekongkol untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuhnya. Dan mereka berkata, Jangan pada waktu perayaan, supaya tidak terjadi kekacauan di antara rakyat. Dan ketika Yesus tiba di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah kepadanya seorang wanita dengan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang sangat mahal, dan dia mencurahkannya ke atas kepalanya sementara duduk makan. Dan ketika melihatnya, para murid menjadi gusar seraya berkata, Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak wangi ini dapat dijual mahal dan disumbangkan kepada orang-orang miskin. Dan setelah mengetahuinya, Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu menimbulkan kesusahan atas wanita ini? Karena dia telah melakukan perbuatan yang baik bagiku. Sebab, kamu selalu mempunyai orang-orang miskin bersamamu sendiri, tetapi kamu tidak senantiasa mempunyai aku. Sebab, dengan mencurahkan minyak wangi ini ke atas tubuhku, ia melakukannya untuk mempersiapkan penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Dimana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, apa yang telah dia lakukan, akan diperbincangkan pula sebagai peringatan akan dia. Kemudian setelah pergi kepada imam-imam kepala, seorang dari kedua belas murid yang disebut Judas Iskariot, berkata, Kamu mau memberikan apa kepadaku, dan aku akan menyerahkan dia kepadamu. Dan mereka menetapkan tiga puluh keping perat baginya. Dan sejak saat itu, ia selalu mencari kesempatan supaya dapat menyerahkan dia. Dan pada hari pertama roti tidak beragi, datanglah para murid kepada Yesus seraya berkata kepadanya, Dimanakah engkau mau kami mempersiapkan bagimu untuk makan paskah? Dan dia berkata, Pergilah ke kota, kepada seseorang, dan katakanlah kepadanya, Guru berkata, Waktuku sudah dekat, Aku akan melaksanakan paskah dengan murid-muridku bersamamu. Dan para murid melakukan sebagaimana Yesus telah berpesan kepada mereka, dan mereka mempersiapkan paskah itu. Dan ketika menjelang malam, dia duduk makan bersama kedua belas murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, dia berkata, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa seorang dari antaramu akan mengkhianati aku. Dan dengan sangat sedih, mereka masing-masing mulai berkata kepadanya, Akukah itu Tuhan? Dan sambil menanggapi, dia berkata, Orang yang mencelupkan tangan bersamaku ke dalam pinggan ini, dia akan menyerahkan aku. Anak manusia memang harus pergi sebagaimana yang telah tertulis tentang dia, tetapi celaka bagi orang itu yang olehnya anak manusia dikhianati. Baginya akan menjadi baik, sekiranya orang itu tidak dilahirkan. Dan sambil menanggapi, Judas yang mengkhianati dia berkata, Akukah itu Rabi? Dia berkata kepadanya, Engkau telah mengatakannya. Dan sementara mereka makan, Setelah mengambil roti dan memberkatinya, Yesus memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan dia berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan setelah mengangkat cawan dan mengucap syukur, dia memberikannya kepada mereka sambil berkata, Minumlah kamu semua daripadanya, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Dan aku berkata kepadamu, Bahwa sejak sekarang, aku sama sekali tidak akan minum dari hasil anggur ini, sampai hari itu, ketika aku meminum yang baru, bersama kamu di dalam kerajaan Bapakku. Dan setelah berkidung pujian, mereka keluar ke bukit Zaitun. Kemudian, Yesus berkata kepada mereka, Kamu semua akan tersandung olehku pada malam ini, karena telah tertulis, Aku akan memukul gembala, dan domba-domba dari kawanan itu akan tercerai berai. Namun, sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan sambil menanggapi, Petrus berkata kepadanya, Bahkan jika semua orang tersandung olehmu, aku tidak akan pernah tersandung. Yesus berkata kepadanya, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Bahwa pada malam ini, sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan menyangkal aku tiga kali. Petrus berkata kepadanya, Bahkan jika seharusnya aku mati bersamamu, aku sama sekali tidak akan menyangkal engkau. Semua murid pun mengatakan seperti itu juga. Kemudian Yesus tiba bersama mereka di suatu tempat yang disebut Getsemani. Dan dia berkata kepada para murid, Duduklah di sini, sampai aku telah selesai berdoa di sana. Dan seraya membawa serta Petrus dan kedua anak Zebedeus, dia mulai berduka dan bersusah hati. Lalu, dia berkata kepada mereka, Jiwaku sangatlah berduka sampai pada kematian. Tinggallah di sini, dan berjaga-jagalah bersamaku. Dan setelah maju sedikit, dia tersungkur dengan wajahnya seraya berdoa dan berkata, Bapaku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan sebagaimana aku menghendaki, tetapi sebagaimana engkau. Dan dia datang kepada para murid dan mendapati mereka sedang tidur. Dan berkatalah dia kepada Petrus, jadi kamu tidak sanggup berjaga-jaga satu jam bersamaku. Berjaga-jagalah, dan berdoalah, supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat, tetapi daging lemah. Lagi, setelah maju untuk kedua kalinya, dia berdoa dengan berkata, Bapaku, jika tidak mungkin cawan ini berlalu daripadaku, kecuali aku meminumnya, biarlah kehendakmu terjadi. Dan ketika datang lagi, dia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka dijadikan berat. Dan setelah meninggalkan mereka, sambil maju lagi, dia berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan perkataan yang sama. Kemudian, datanglah dia kepada para muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah terus dan beristirahatlah. Lihatlah, saatnya semakin menekat, dan anak manusia sedang diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Lihatlah, yang mengkhianati aku sudah mendekat. Dan sementara dia masih berbicara, tampaklah Judas, seorang dari kedua belas murid itu datang. Dan bersamanya, kerumunan orang banyak dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa dengan pedang dan kayu. Dan dia yang mengkhianatinya, memberi suatu tanda kepada mereka dengan mengatakan, Siapa yang aku cium? Itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera, setelah mendekat kepada Yesus, ia berkata, Salam, Ya Rabbi. Dan dia menciumnya. Namun Yesus berkata kepadanya, Teman, untuk apa kamu di sini? Kemudian, seraya menghampiri, mereka menjatuhkan tangan kepada Yesus dan menangkap dia. Dan tampaklah seseorang dari mereka yang bersama Yesus, menghunus pedangnya seraya merentangkan tangan, dan sambil menyerang seorang hamba imam besar, ia menebas telinganya. Kemudian, berkatalah Yesus kepadanya, Kembalikanlah pedangmu ke sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang, mereka akan binasa oleh pedang. Atau kamu mengira bahwa aku tidak berkuasa sekarang juga untuk meminta Bapakku, dan dia akan menghadirkan bagiku lebih dari dua belas pasukan malaikat. Bagaimanakah kemudian kitab suci dapat digenapi? Karena seharusnyalah terjadi demikian. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada kerumunan orang itu, Seperti terhadap penyamunkah kamu keluar dengan pedang dan kayu untuk menangkap aku, setiap hari aku duduk bersamamu sambil mengajar dibait suci, dan kamu tidak menangkap aku. Namun, semua ini terjadi, supaya kitab-kitab para nabi digenapi. Pada saat itu, semua murid melarikan diri meninggalkan dia, dan mereka yang menangkap Yesus menggiringnya kepada Kayafas, imam besar itu. Di situ, para ahli kitab dan para tua-tua telah dikumpulkan. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke aula imam besar, dan setelah masuk ke dalam, duduklah dia bersama para pengawal untuk melihat kesudahannya. Dan imam-imam kepala dan para tua-tua dan seluruh San Hendrin mencari kesaksian palsu melawan Yesus agar mereka dapat menghukum mati dia. Tetapi, mereka tidak menemukannya. Dan sekalipun banyak saksi dusta hadir, mereka belum menemukannya. Namun, akhirnya, setelah dua saksi dusta datang, mereka berkata, Orang ini mengatakan aku berkuasa untuk merobohkan tempat suci Allah dan membangunnya dalam tiga hari. Dan sambil berdiri, imam besar itu berkata kepadanya, Engkau tidak menjawab apapun apa yang mereka ini persaksikan melawanmu. Namun Yesus tetap diam. Dan sambil menanggapi, imam besar itu berkata kepadanya, Aku menempatkan engkau di bawah sumpah demi Allah yang hidup agar engkau mengatakan kepada kami, jika engkau adalah Mesias, putra Allah. Yesus berkata kepadanya, Engkau telah mengatakannya. Namun demikian, aku berkata kepadamu, Sejak sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Kemudian, imam besar itu mengoyakkan jubahnya seraya berkata, Dia telah menghujat. Mengapa kita masih membutuhkan para saksi? Lihatlah, sekarang kamu telah mendengar hujatannya. Bagaimanakah hal ini agaknya menurutmu? Dan seraya menanggapi, mereka berkata, Dia layak mati. Lalu, mereka meludahi mukanya dan meninjunya, dan mereka menamparnya. Seraya berkata, Bernubuatlah terhadap kami, Hai Mesias, siapakah orang yang memukulmu? Dan Petrus sedang duduk menjauh di aula. Dan datanglah kepadanya seorang hamba perempuan seraya berkata, Engkau juga ada bersama Yesus, orang Galilea itu. Akan tetapi, dia menyangkal di depan semua orang dengan mengatakan, Aku tidak mengerti engkau mengatakan apa. Dan setelah keluarnya dia ke pintu gerbang, perempuan yang lain melihat ia dan berkata kepada mereka yang ada di sana, Dia ini juga ada bersama Yesus, orang Nazaret itu. Dan lagi, dia menyangkal dengan sumpah, Aku tidak mengenal orang itu. Dan beberapa saat sesudah itu, mereka yang tengah berdiri di situ sambil mendekat berkata kepada Petrus, Sesungguhnya engkau juga adalah dari antara mereka, karena tutur katamu juga membuatmu kentara. Kemudian, dia mulai mengutuk dan bersumpah, Aku tidak mengenal orang itu. Dan tiba-tiba berkokoklah ayam jantan. Dan teringatlah Petrus akan perkataan Yesus ketika berkata kepadanya, Sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkali aku tiga kali. Dan sambil keluar, ia menangis di luar dengan sangat sedihnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.